Selamat pagi, Shalom Kita berjumpa kembali di pagi ini Kita bersama akan mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan pagi hari Di hari Selasa tanggal 3 November 2020 Sebelumnya mari kita berdoa Mohon bimbingan roh kudus kita berdoa Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan Yang boleh kami rasakan dan alami saat ini Kami berterima kasih Kami saat ini hendak mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan sebelum kami menjalani aktivitas Bimbinglah kami dengan roh kudus Untuk kami dapat mengerti, menghayati Dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan Firmanmu kiranya menjadi pedoman, petunjuk Untuk kami melangkah Sehingga kami tidak sesat dalam perjalanan kehidupan di tengah dunia Inilah kami anak-anakmu Bersabdalah kepada kami Kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan Amin Bacalah kitab terambil dari Hagai Pasal 2 ayat 16 sampai 20 Yang mengatakan Maka sekarang perhatikanlah Mulai dari hari ini dan selanjutnya Sebelum ditaruh orang batu demi batu Untuk pembangunan baik Tuhan Bagaimanakah keadaanmu Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum Yang seharusnya sebanyak 20 gantang Hanya ada 10 Dan ketika orang pergi ke tempat Pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar Hanya ada 20 Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu Namun kamu tidak berbalik kepada aku Demikianlah firman Tuhan Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9 Mulai dari hari diletakkannya dasar baik Allah Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam numbung Dan apakah pohon anggur dan pohon aram Pohon delima dan pohon saitun belum berbuah Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ada hal yang menarik Yang tertulis dalam Hagai pasal 2 ayat 20 Situ dikatakan mulai dari hari ini Aku akan memberi berkat Apa yang tertulis dalam ayat 20 ini adalah merupakan janji Tuhan Yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Hagai Kepada umat Yehuda Janji Tentang berkat ini Disampaikan Tuhan kepada umat Yehuda melalui Nabi Hagai Sehubungan dengan komitmen dari umat Yehuda Untuk memulai kembali pembangunan Pembangunan baik Tuhan Sebagai mana kita ketahui Bahwa ketika mereka pulang dari pembuangan Babel Mereka Sempat Meletakkan batu pertama Untuk Tanda dimulainya pembangunan baik Tuhan Namun Sehubungan dengan adanya tantangan dari orang-orang Samaria Maka Umat Yehuda Kemudian Mulai Patah semangat Dan mereka Mengabaikan pembangunan baik Tuhan Mereka lebih memilih Untuk Membangun rumah-rumah mereka pribadi Dan mereka Menelantarkan Pembangunan baik Tuhan Dan pada saat itu Tuhan memberi peringatan kepada umat Yehuda Melalui Nabi Hagai Bahwa ketika mereka Mengabaikan pembangunan kembali baik Tuhan Yang hancur Karena serangan Babel Maka Umat Yehuda Akan mengalami kehidupan yang tidak diberkati oleh Tuhan Segala usaha Segala upaya Segala kerja keras mereka Tidak akan mendatangkan hasil apapun Namun Di Hagai Pasal 2 ayat 16 sampai 20 Tuhan berjanji Tuhan berjanji bahwa Keadaan mereka akan berubah Ketika mereka Berkomitmen untuk memulai Pekerjaan pembangunan baik Tuhan Maka di saat itu Tuhan Akan memberkati Segala usaha Segala Karya dan kerja keras mereka Di sini kita melihat bahwa Ketika umat Yehuda Mulai memprioritaskan Tuhan Dan juga Mengambil bagian Dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Maka Di saat itulah Kehidupan mereka Akan diberkati oleh Tuhan Sebaliknya Ketika mereka Mengabaikan Tuhan Menomerguakan Tuhan Dan juga Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Maka Di saat itu Kehidupan mereka Tidak akan diberkati oleh Tuhan Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana dengan kita Sebagai Orang beriman yang percaya Kepada Tuhan Yesus Ketika kita Akan memulai aktivitas kita Hari ini Apakah kita Berkomitmen Untuk memprioritaskan Tuhan Dan pekerjaan-pekerjaannya Ataukah Kita lebih memilih Untuk memprioritaskan Dalam Membangun kehidupan Perekonomian kita pribadi Membangun kepentingan-kepentingan kita Kalau kita hanya Memprioritaskan diri Pada kepentingan-kepentingan kita Pekerjaan-pekerjaan kita Kemakmuran kita Kemapanan kita Dan mengabaikan Tuhan Dan pekerjaan-pekerjaannya Maka Bukan tidak mungkin Segala kerja kerasi yang kita lakukan Tidak akan Membuahkan hasil Segala kerja kerasi yang kita lakukan Akan menjadi sia-sia Sebaliknya Apabila kita Memprioritaskan Tuhan Dan pekerjaannya Kita menomertuakan Hal-hal yang berkaitan dengan Kepentingan diri kita Sendiri Kemapanan kita Kemakmuran kita Maka Tuhan akan memberkati Kehidupan kita Jadi Yang mana Sudara pilih Memprioritaskan Tuhan Dan Mendukung Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Ataukah kita Lebih memprioritaskan Kepentingan kita sendiri Dan juga Kemapanan Kemakmuran Kehidupan pribadi kita Pilihan ada di tangan kita Semua kembali kepada Sudara Tapi marilah kita Berkomitmen Untuk Memprioritaskan Tuhan Dalam hidup kita Dan juga Pekerjaan-pekerjaannya Maka kehidupan kita Akan diberkatinya Selamat pagi Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Karena Tuhan sudah boleh Berfirman kepada kami Kami bersyukur Biarlah kiranya kami Belajar Untuk Memprioritaskan Tuhan Dan Mendukung Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Biarlah kiranya Tuhan Dimuliakan Lewat kerja Dan karya kami Tuhan Tolong kami Agar Kami Tidak Menomersatukan Kepentingan Diri kami Sendiri Kemapanan Dan kemakmuran Kami Betapa sering kami Mengutamakan Kemapanan Dan kemakmuran Dan kami Akhirnya Menomersatukan Tuhan Dan Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Biarlah kiranya Kami sadar Dan kami Percaya Bahwa Ketika kami Menomersatukan Tuhan Dan Senantiasa Berkomitmen Untuk Mengambil Bagian Dalam Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Maka Kehidupan kami Akan Diberkati Oleh Tuhan Berkati Seluruh Warga Jemaat KPIB Bitania Makassah Berkati Mereka Yang telah Memasuki Masa Usia Lanjut Sertai Lindungi Mereka Tuhan Bimbing Tuntun Mereka Dalam Hidup Mereka Bagi Yang Sakit Tuhan Sembukan Pulihkan Kami Berdoa Untuk Opa Eli Warnangan Kami Doakan Bapak Nyoman Sukarma Ibu Roh Ben Ibu Ita Pulum Mahuni Ibu Candi Dan Juga Mereka Mereka Yang Saat Ini Sedang Dalam Keleman Tubuh Tuhan Sembukan Pulihkan Bagi Yang Berduka Cita Tuhan Hiburkan Bagi Yang Mengalami Pergumulan Tuhan Berikan Jalan Keluar Yang Terbaik Untuk Setiap Persoalan Yang Mereka Hadapi Perjalanlah Bersama Kami Di Sepanjang Hari Ini Sertai Kami Berkati Setiap Pekerjaan Dan Karya Kami Kiranya Dalam Bekerja Dan Berkarya Kami Tidak Hanya Berpikir Untuk Memprioritaskan Kepentingan Kami Kemapanan Hidup Kami Dan Kemakmuran Kami Tapi Kami Boleh Memprioritaskan Tuhan Dan Segala Pekerjaannya Inilah Doa Kami Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Anjir Selamat Kami Kami Berdoa Amin Selamat Pagi Tuhan Yesus Pemberkati